Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selam rahayu dan selam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kalian berada Terima kasih masih istia di channel Sang Peramal dan selamat datang Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodoh kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan readingan Untuk teman-teman yang memiliki jodiak Sagittarius di hari ini Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Sagittarius di hari ini Namun sebelum lanjut Disini saya menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif Sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif Sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman Readingan jodiak Sagittarius di hari ini Simak videonya sampai akhir Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini teman-teman Mulai dari peruntungan Keuangan hingga percintaan kamu Lalu energi semesta apa saja yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Sagittarius Jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya adalah takdir dan gendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Baik teman-teman seperti biasa pada poin pertama kita akan membahas terkait dengan Periak pekerjaan dan juga usaha kamu Pada kartu pertama disini ada kartu Egg of Wands Ataupun 8 tongkat teman-teman Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan teman-teman Sagittarius di hari ini Saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodiak Sagittarius Kamu harus bersiap-siap teman-teman untuk menuju kesuksesan kamu Kamu harus bersiap-siap teman-teman untuk menuju ke suatu kebahagiaan Kebahagiaan yang bisa saya katakan akan terjadi di dalam posisi kehidupan kamu teman-teman Dan kita akan melihat kebahagiaan-kebahagiaan ataupun kesuksesan apa saja yang akan kamu temui Untuk kedepannya Pada kartu yang kedua disini ada kartu Six of Wands Ataupun 6 tongkat teman-teman Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan Teman-teman Sagittarius di hari ini Yang dimana teman-teman Mengapa saya katakan Adanya suatu kebahagiaan Dan suatu pencapaian-pencapaian yang akan kamu temukan Ini karena adanya suatu Kerja keras yang selalu kamu lakukan selama ini teman-teman Dan saya melihat disini sepertinya Ada suatu kebangkitan Ada suatu semangat Dan saya melihat adanya suatu spirit yang begitu besar Yang begitu membarah lah Di dalam posisi kehidupan kamu Untuk membuat kehidupan kamu menjadi lebih baik lagi tentunya teman-teman Ya ini berkat Dari orang-orang yang selalu support Yang selalu mendukung kamu lah Yang mungkin itu keluarga kamu Dan mungkin juga Sahabat-sahabat terdekat dari teman-teman Sagittarius Dan kita akan melihat teman-teman Pada kartu yang ketiga disini ada kartu Queen of Pentacles Ataupun Ratu Koin Apa yang terlihat dan apa yang tergambar Pada kartu yang ketiga Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Akan suatu situasi dan kondisi Di dalam posisi kehidupan teman-teman Sagittarius Seperti yang saya katakan pada kartu pertama Dan pada kartu kedua Yang dimana saya melihat adanya suatu keberhasilan Pencapaian Dan suatu kebahagiaan yang akan kamu temui Dan yang akan kamu dapatkan Tentunya Pada kartu ketiga ini Saya melihat Adanya suatu Finansial yang sangat baik Saya melihat Adanya suatu potensi kebahagiaan Dan saya melihat Adanya suatu hal-hal yang Berhasil kamu capai Dan berhasil kamu rai Teman-teman Ya mungkin Kamu berhasil Di dalam pekerjaan kamu Kamu berhasil Di dalam karir kamu Dan kamu berhasil Di dalam bisnis Ataupun Usaha teman-teman Sagittarius Sehingga inilah yang menciptakan Inilah yang membuat Adanya suatu Keberhasilan Kesuksesan Dan Suatu pencapaian Di dalam Perihal finansial Ekonomi kamu Yang akan cukup baik Tentunya teman-teman Saya rasa Untuk teman-teman Yang memiliki Jodhia Sagittarius Kamu harus bersyukur Dan mensyukuri Dengan segala kebaikan Kebaikan Yang akan kamu temui Dan yang akan kamu terima Teman-teman Dan kemudian Di poin berikutnya Kita akan membahas Terkait dengan Perihal Finansial ekonomi Teman-teman Sagittarius Di hari ini Dan Pada kartu pertama Disini ada kartu Kenaik of Cups Ataupun Kesatria Cangkir Apa yang terlihat Dan apa yang tergambar Pada kartu pertama Sepertinya menunjukkan Dan menjelaskan Akan suatu situasi Dan kondisi Di dalam Posisi kehidupan Finansial ekonomi Teman-teman Sagittarius Yang dimana teman-teman Saya rasa Untuk Kehidupan Finansial ekonomi Kamu saat ini Bisa saya katakan Kamu akan merasakan Kamu akan mendapatkan Berbagai Kelancaran-kelancaran Berbagai Riski-riski Yang cukup baik Yang sangat positif Yang akan kamu rasakan Teman-teman Dan kita akan melihat Energi Pada kartu yang kedua Disini ada kartu Six of Cups Ataupun Enam Cangkir Apa yang terlihat Dan apa yang tergambar Pada kartu yang Kedua Sepertinya menunjukkan Dan menjelaskan Akan suatu situasi Dan kondisi Di dalam Posisi kehidupan Finansial ekonomi Teman-teman Sagittarius Di hari ini Yang dimana Saya melihat Banyak sekali Riski-riski Yang berlimpah Saya melihat Banyak sekali Riski-riski Yang tak terduga Dan saya melihat Disini Kamu akan Menemukan Yang namanya Suatu kesuksesan Dan juga Keperhasilan Bersama orang-orang Yang kamu sayang Teman-teman Ya mungkin disini Kamu ingin membuat Kehidupan kamu Menjadi lebih baik Lagilah Atau mungkin Mungkin juga disini Kamu ingin Membahagiakan Orang tua Kamu Kamu ingin Membahagiakan Keluarga kamu Istri anak Dan lain sebagainya Teman-teman Ya dengan Kondisi finansial Ekonomi yang Cukup baik ini Cukup berlimpah ini Saya rasa Kehidupan kamu Untuk kedepannya Akan Positif Dan untuk Kedepannya Kehidupan kamu Akan jauh lebih baik Dari sebelumnya Teman-teman Dan kemudian Pada kartu yang ketiga Disini ada kartu Seven of Wands Apa yang terlihat Dan apa yang tergambar Pada kartu yang ketiga Sepertinya menunjukkan Dan menjelaskan Akan suatu situasi Dan kondisi Di dalam Posisi kehidupan Finansial Ekonomi Teman-teman Sagittarius Ya dapat saya Akuilah teman-teman Bahwa teman-teman Sagittarius Tidak mudah Memang Mendapatkan Segala sesuatunya Apalagi Kelancaran-kelancaran Apalagi Suatu Kehidupan finansial Ekonomi yang Sangat baik Dan sangat berlimpah Tentunya disini Kamu akan mengalami Yang namanya Suatu proses kehidupan Tentunya kamu disini Harus mengalami Yang namanya Suatu ujian Yang harus kamu hadapi Terlebih dahulu Teman-teman Sehingga Jika kamu mampu Menghadapi Melewati Dan bahkan Mengatasi Segala masalah Masalah ujian tersebut Maka dapat saya Pastikan Kehidupan finansial Ekonomi Teman-teman Sagittarius Akan benar-benar Dapat termanifestasikan Di dalam Posisi kehidupan Kamu Maka saya rasa Untuk teman-teman Yang memiliki Jodiac Sagittarius Kamu harus bersyukur Dan mensyukuri Dengan Energi yang Positif ini Dan kemudian Teman-teman Di poin terakhir Kita akan membahas Terkait dengan Perihal Asmara Teman-teman Sagittarius Di hari ini Lalu Energi Apa saja Yang akan disampaikan Teman-teman Terkait dengan Kondisi kehidupan Asmara kamu Dan Pada kartu pertama Disini ada kartu Fake of Pentacles Apa yang terlihat Dan apa yang tergambar Pada kartu pertama ini Sepertinya menunjukkan Dan menjelaskan Akan suatu situasi Dan kondisi Di dalam Posisi kehidupan Asmara Teman-teman Sagittarius Kabar baik Dan kabar positif Untuk Kondisi kehidupan Asmara Teman-teman Sagittarius Saat ini Yang dimana Saya melihat Kehidupan Asmara kamu Untuk kedepannya Akan langgeng Yang dimana Kehidupan Asmara kamu Untuk kedepannya Akan lebih Serius Dan Yang dimana Saya melihat Untuk ketepannya Kehidupan Asmara kamu Akan jauh lebih Baik lagi Dari sebelumnya Teman-teman Dan kita akan Melihat Energi pada kartu Kedua Disini Ada kartu The Fool Apa yang terlihat Dan apa yang tergambar Pada kartu kedua Sepertinya menunjukkan Dan menjelaskan Akan suatu Situasi Dan kondisi Di dalam Posisi kehidupan Asmara Teman-teman Sagittarius Di hari ini Yang dimana Teman-teman Saya melihat Kamu akan Merasakan Suatu kehidupan Yang baru Suatu kehidupan Yang lebih baik Yang lebih positif Dan suatu kehidupan Asmara yang lebih Sehat Ya mungkin Ini kabar baiknya Teman-teman Yang dimana Mungkin disini Teman-teman Sagittarius Akan Melangkah Ke Jenjang Pernikahan Mungkin Teman-teman Sagittarius Baru Jadian Ataupun Mungkin Juga Teman-teman Sagittarius Yang mungkin Saat ini Pacaran Jarak Jauh Ataupun Mungkin Pasangan Kamu Saat ini Kerja Di Luar Kota Ataupun Di luar Negara Teman-teman Di lain Negara Maka Disini Saya melihat Pasangan Kamu Akan Segera Kembali Dan Akan Segera Datang Membawa Suatu Kehidupan Yang Baru Bersama Kamu Teman-teman Dan Kita Akan Melihat Energi Pada Kartu Ketiga Disini Ada Kartu King Of Wands Apa Yang Terlihat Dan Apa Yang Tergambar Pada Kartu Yang Ketiga Sepertinya Menunjukkan Dan Menjelaskan Suatu Situasi Dan Kondisi Di Dalam Posisi Kehidupan Teman-teman Sagittarius Di Hari Ini Saya Rasa Baik Kamu Dan Pasangan Kamu Saya Melihat Kehidupan Kamu Akan Jauh Lebih Baik Lagi Teman-teman Mengapa Saya Katakan Demikian Karena Saya Melihat Disini Ada Suatu Kemandirian Saya Melihat Disini Baik Kamu Dan Pasangan Kamu Ya Bisa Saya Katakan Bisa Berpikir Secara Dewasa Teman-teman Bisa Berpikir Secara Lebih Dewasa Lagi Dan Kamu Disini Saya Melihat Akan Banyak Sekali Keberuntungan Keberuntungan Yang Akan Kamu Temui Dan Yang Akan Kamu Dapatkan Bersama Pasangan Kamu Tentunya Teman-teman Maka Saya Rasa Untuk Teman-teman Yang Memiliki Jodhya Sagittarius Kamu Harus Bersyukur Dan Mensyukuri Dengan Segala Kebaikan Yang Akan Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Asmara Teman-teman Sagittarius Dan Kemudian Teman-teman Kita Akan Melihat Angka Keberuntungan Teman-teman Sagittarius Di hari ini Dan Angka Keberuntungan Kamu Hari ini Adalah Angka 7 Maka Saya Rasa Inilah Redingan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Jodhya Sagittarius Di hari ini Jangan Lupa Untuk Selalu Tetap Bersemangat Dan Selalu Bersyukur Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih